Peristiwa Burung Merak Jilid 6 Bab 8 Hong Jok San Ceng Wajah manusia memangnya juga sebuah topeng, topeng yang mudah berubah menyesuaikan situasi dari yang empunya. Siapa pula yang dapat menebak rahasia yang terbenam di dalam sanubari orang dari mimik mukanya? Adakah topeng yang benar-benar bagus sebagus wajah manusia? Manusia yang punya kedudukan makin tinggi yang terpandang dan diagungkan, dengan adanya topeng yang dikenakan di wajahnya justru makin sukar orang melihatnya. Waktu berhadapan dengan Jiu Chui Jing, dalam hati Bing Buat Sim bertanya kepada diri sendiri, topeng macam apakah yang dikenakan di mukanya peduli topeng apa yang dipakainya, bahwa majikan Hong Jok San Ceng sendiri keluar menyambut kedatangan mereka, betapapun adalah suatu hal yang mengembirakan. Bulu merak yang indah, Hong Jok San Ceng nan megah. Gentingnya berwarna hijau pupus, ditimpa sinar mentari menjelang maghrib kelihatan lebih mengkilap laksana zamrut, undakan panjang yang bersusun seinde batu jade masuk melalui tembok-tembok tinggi laksana emas, tempat ini seolah-olah tersusun dari kepingan-kepingan mutiara atau permata lainnya. Di bawah pohon dalam taman, beberapa ekor merak sedang mondar mandir, di tengah empang angsa sedang berenang santai. Beberapa gadis berpakaian kain kembang warna-warni berjalan-jalan di atas serumputan yang empuk, menghilang di tengah gerombolan kembang, lenyap di telan keindahan taman yang berwarna-warni. Hembusan angin membawa bau harum yang memabukan, dikejauhan seperti ada seorang meniup seruling, maya pada ini seperti diliputi kedamaian. Tiga lapis pintu besar di luar maupun di dalam perkampungan terpentang lebar, tiada seorang pun yang menjaganya. Jiuchu Wijing berdiri di undakan terbawah di depan pintu, mengawasi Fo'ang So'at dengan tenang. Dia seorang yang serba hati-hati, serba kolot, bicara atau bekerja pantang membocorkan rahasia, umpama hatinya amat senang, juga tidak pernah diperlihatkan di wajahnya. Melihat kedatangan Fo'ang So'at, dia hanya tertawa-tawar, siapanya, aku tidak menduga kau bakal kemari, tapi kedatanganmu memang kebetulan, kenapa kebetulan tanya Fo'ang So'at? Malam ini tempat ini akan kedatangan tamu, kebetulan bukan tamu sembarangan, siapa kongcugi, Fo'ang So'at mengancing mulut, wajahnya tidak menampilkan perubahan perasaan, demikian pula Bing Wat Sim ternyata juga adem ayem. Jiuchu Wijing meliriknya sekali lalu mengawasian lem HWI yang digotong masuk. Mereka ini temanmu tanyanya. Fo'ang So'at tidak menjawab, tapi juga tidak menyangkal. Bahwasannya mereka kawan atau lawan? Mereka sendiri pun sukar membedakan. Ternyata Jiuchu Wijing juga tidak banyak bertanya, sedikit miringkan tubuh dia berkata, silakan, silakan masuk, dua orang menggotong yang lem HWI menaiki undakan panjang, Bing Wat Sim mengikut di belakang, tiba-tiba dia berhenti menatap Jiuchu Wijing, katanya, kenapa Chengcu tidak bertanya untuk apa kami kemari Jiuchu Wijing menjeleng kepala. Kalau kalian adalah teman Fo'ang So'at, maka aku tidak perlu bertanya, kalau tidak mau bertanya, maka tak usah buka mulut. Biasanya dia memang tidak suka berbicara. Bing Wat Sim justru tidak mau menutup mulut, katanya, umpama Chengcu tidak bertanya, akulah yang akan menerangkan, karena dia bicara, terpaksa Jiuchu Wijing mendengarkan. Kedatangan kami kemari, pertama, untuk menyembunyikan diri dari bencana, kedua, mohon pengobatan, entah Chengcu Sudi tidak memeriksa dulu penyakitnya. Akhirnya Jiuchu Wijing bertanya, penyakit apa penyakit hati, Jiuchu Wijing mendadak menoleh dan menatapnya, sakit hati hanya dapat disembuhkan dengan kebatinan, aku tahu baru dua patah kata terucap dari mulut Bing Wat Sim, yang lem HWI yang berada di atas botongan mendadak melompat bangun terus menerjang dengan kecepatan kilat. Demikian pula Bing Wat Sim pun turun tangan. Seorang berdiri di depan Jiuchu Wijing yang lain berdiri di belakangnya, jadi dari depan dan belakang menyergap, sekali turun tangan jalan mundur Jiuchu Wijing telah dicegatnya buntu. Bahwasannya tiada jurusilat apapun di dunia ini yang serba sempurna, namun sergapan kedua orang ini justru amat sempurna, amat tepat dan telat. Tiada seorang pun yang mampu melawan atau menyingkir, bahwasannya tiada seorang pun yang mengira bahwa mereka mendadak bakal menyergap. Gerakan mereka sudah menjamin bahwa sergapan ini tak lain merupakan suatu rencana yang sudah dipikir masak-masak dan teliti, sergapan itu sendiri pasti juga sudah dilatih bersama berulang kali sehingga mahir betul. Oleh karena itu majikan Hong Jok San Cheng yang menggetar dunia ini tak memiliki kesempatan untuk bergerak, tahu-tahu sudah dibekuk di depan pintu gerbang rumah sendiri. Hanya dalam sekejap mati mereka sudah menutup delapan hiat sepenting di sendi tulang antara kedua lengan dan kakinya. Jiuchui Jing juga tidak terjungkal jatuh, karena mereka memapahnya berdiri. Walau tubuhnya kaku mengejang, sikapnya ternyata masih tenang, orang yang masih bisa bersikap setenang ini dalam keadaan seperti ini, dicari di seluruh pelosok dunia juga sukar menemukan sepuluh orang. Sergapan mereka berhasil gemilang namun telapak tangan bingguat sim berkeringat dingin, perlahan dia menghembuskan nafas, lalu melanjutkan perkataannya yang belum selesai tadi, karena aku juga tahu care pengobatan seperti apa yang kau ucapkan tadi, maka kami kemari mencarimu, ternyata melirik pun Jiuchui Jing tidak ke arahnya, matanya mantap dingin ke arah Fo'ang So'at. Fo'ang So'at sendiri juga diam tidak menunjukkan reaksi. Kau tahu untuk apa mereka kemari? Tanya Jiuchui Jing. Fo'ang So'at menggeleng kepala. Tapi kau justru membawa mereka kemari, karena aku juga ingin melihat untuk apakah sebetulnya mereka kemari, hanya beberapa patah tanya-jawab ini, suasana yang semula diliputi kedamaian di dalam taman ini seketika berubah diliputi hawa membunuh. Hawa membunuh yang keluar dari 49 batang pedang dan golok, bayangan pedang dan golok tampak bergerak, namun orangnya tiada yang bergeming. Kalau Chengcu mereka sudah dibekuk musuh, dijadikan sandera, siapa berani bertindak secara gegabah? Tiba-tiba Jiuchui Jing menghela nafas, katanya, Yanli Lam Hwi, Yanli Lam Hwi, kenapa kau melakukan perbuatan ini di luar dugaan Yanli Lam Hwi melengat, katanya, kau sudah tahu siapa diriku 80 li daerah sekitar perkampungan merupakan daerah terlarang perkampungan merak, begitu kau memasuki daerah terlarang, aku lantas tahu asal usul dan riwayatmu, Yanli Lam Hwi menghela nafas, katanya, kelihatannya Hong Jok San Cheng memang bukan tempat yang boleh sebarangan dibuat mondar-mandir, karena aku tahu jelas seluk-belukmu, maka kau bertindak, kau tidak menduga, bukan sesungguhnya memang tidak kuduga, sebenarnya aku sendiri tidak menduga, ucap Yanli Lam Hwi tertawa getir. Lekas bingguat sin menimrung, soalnya juga terpaksa, penyakitnya memang cukup parah, aku punya obat untuk menyembuhkan liatannya Jiu Chui Jing. Kau punya, hanya kau yang punya, sahut bingguat sin. Obat apakah itu sebuah rahasia, rahasia? Rahasia apa rahasia bulu merak, terkancing mulut Jiu Chui Jing. Bukan maksud kami hendak mengancam dan menekan kau, kami hanya ingin barter, dengan apa kau hendak barter juga sebuah rahasia, rahasia tentang bulu merak. Malam telah tiba, lampu pun menyala. Rumah itu amat tenang dan bersih serba rapi, ini menandakan bahwa Jiu Chui Jing seorang pengagum seni, seni dekorasi, perabotnya serba antik dan mewah. Sayang sekali para tamunya ini, tiada yang punya hasrat menikmati dekorasi rumahnya yang megah ini. Begitu masuk rumah, bingguat sin lantas bicara ke titik persoalan, sebenarnya aku juga tahu, hong jilokling, bulu merak, sudah hilang sejak moyang lu pada generasi Jiu Hang Go, ini pun sebuah rahasia, rahasia yang tidak diketahui oleh insan persilatan manapun di dunia ini. Pertama kali melihat Jiu Chui Jing terkesiap, katanya, dari mana kau tahu lingguat sin berkata, karena Jiu Hang Go pernah membawa sketsa gambar hong jilokling mencari seorang, minta bantuannya untuk memikin sebuah hong jilokling, sketsa gambar hong jilokling itu sendiri juga merupakan suatu rahasia, karena dalam sketsa itu dilukiskan bentuk dan rahasia pembuatan hong jilokling. Tiada orang tahu hong jilokling ada lebih dulu atau sketsa gambar merak itu ada lebih dulu, tapi siapapun akan berpendapat dengan adanya sketsa gambar merak itu, dengan mudah akan bisa dibuat pula sebuah atau berapa saja yang dikehendaki hong jilokling yang sama. Tapi Kher berpikir demikian sebetulnya keliru, ujar bingguat sin. Dari mana kau tahu kalau Kher berpikir begitu salah menciptakan MB yang menggunakan peralatan rahasia merupakan ilmu yang rumit, tinggi dan mendalam. Bukan saja penciptanya harus mempunyai jari-jari tangan yang tahu Kher bagaimana mencampur kadar logam dan seluk-beluk tentang MB yang akan dibuatnya, yang dicari jil hong gau sudah tentu adalah seorang pandai besi yang ahli, malah pandai besi nomor satu di jagad ini, ujar bingguat sin. Jiu Chu Wijing berkata, pandai besi nomor satu sejagad pada masa itu, Konon justru seorang perempuan, yaitu Jihujain dari keluarga Tong dari Sujuan. Racun dan MG keluarga Tong Konon sudah menjegoi dunia selama 400 tahun, kepandainya sudah menjadi tradisi yang diturunkan kepada menantung, tidak kepada putri kandung sendiri. Jiu Chu Wijing adalah menantu tertua keluarga Tong masa itu, karya selamanya dan buatan MG-nya waktu itu diagulkan sebagai kepandain tunggal yang tiada taranya, maka waktu itu dia dijuluk Kishang Kot, bingguat sim berkata, namun Jiu Chu Wijing berjerih payah selama enam tahun hingga rambut kepalanya pun ubanan karena terlalu banyak memeras otak, namun tidak mampu dia membuat sebuah Hong Jiok Ling yang mirip aslinya, Jiu Chu Wijing mengawasinya, menunggu ceritanya lebih lanjut. Bingguat sim mengeluarkan sebuah bunggung bundar mengkilap kuning emas, lalu melanjutkan, selama enam tahun, walau dia berhasil membuat empat pasang Hong Jiok Ling, luarnya dan susunan peralatan di dalamnya meski mirip dengan gambar aslinya, sayang sekali hasil karyanya itu tidak dikendanya seperti Hong Jiok Ling yang tulen, karena Hong Jiok Ling yang tulen mempunyai kekuatan hebat yang tidak mungkin bisa diterima oleh nal manusia lumrah, kekuatan magis. Itukah salah satu di antaranya? Tanya Jiu Chu Wijing mengawasi bumbung kuning di tangan bingguat sim. Bingguat sim mengangguk sambil menghiakan. Belakangan ini di kalangan Kang Ho muncul seorang yang menamakan diri Merak, bulu Merak miliknya itu juga salah satu di antaranya, kaukah yang memberikan kepadanya secara tidak langsung kuberikan kepadanya, namun secara kebetulan saja kubiarkan dia menemukan, karenakah sengaja supaya orang-orang Kang Ho tahu rahasia tentang hilangnya bulu Merak itu? Bingguat sim mengaku. Jika Hong Jiok Ling muncul di tangan orang, sudah tentu bulu Merak itu sudah tidak berada di perkampungan Merak pula. Kenapa kau berbuat demikian? Tanya Jiu Chu Wijing. Karena sejak mula aku curiga akan satu hal, hal apa yang kau curigai bulu Merak merupakan urat jantung kehidupan, kejayaan perkampungan Merak, para Ceng Chu Hong Jiok San Ceng turun-temurun beberapa generasi semuanya adalah orang teliti, tabah dan cakep, maka kau tidak percaya bahwa Hong Jiok Ling itu hilang, Bingguat sim mengangguk, konon bulu Merak itu hilang dari tangan Jiu It Hong, ayah kandung Jiu Hong Go, Jiu It Hong berbakat besar, berilmu tinggi serba pandai, bagaimana mungkin dia melakukan kecerobohan yang berakibat feidu ini? Dia sengaja berbuat demikian, mungkin hanya untuk menguji sampai di mana taraf reaksi putranya, walau analisanya masuk akal, namun tak mungkin bisa dibuktikan. Maka dia berkata lebih lanjut, sengaja aku membocorkan rahasia ini, supaya musuh-musuh Hong Jiok San Ceng yang sudah turun-temurun itu berlomba datang menyerbu kemari, yang datang tetap tiada yang bisa hidup dan keluar dari sini, dingin suara Jiu Chui Jing, bangga namun juga sinis. Oleh karena itu, aku yakin bahwa dugaanku tidak meleset, Hong Jiok Ling pasti masih berada di tanganmu, Jiu Chui Jing tutup mulut, namun sepasang matanya setajam maju burung elang menatap wajah Bingguat Sim. Bingguat Sim segera menambahkan, kemudian Jiu Hang Go tidak menemui Jiu Hu Jing lagi, karena dia sudah menemukan pula Hong Jiok Ling yang asli, lama Jiu Chui Jing menepukur, katanya kemudian perlahan, semestinya dia tidak perlu menemui Jiu Hu Jing, tapi Jiu Hang Go percaya kepada Jiu Hu Jing, sebelum Jiu Hu Jing menikah, mereka sudah lama berhubungan sebagai kawan, Jiu Chui Jing tertawa dingin, jengeknya, memang tidak sedikit orang yang mau menjual kawan sendiri dalam dunia ini, tapi Jiu Hu Jing tidak mengingkari persahabatan mereka, kecuali beberapa tertua dari keluarga Tong yang lurus, tiada orang lain tahu akan rahasia ini, makin mencorong cahaya matu Jiu Chui Jing, katanya, dan kau, pernah apapula kau dengan keluarga Tong Bingguat Sim tertawa, katanya, waktu aku membeber rahasia ini, memang aku sudah siap membeber pula rahasia diriku, lalu perlahan dia menyambung, aku adalah putri sulung keluarga Tong angkatan tertua, nama asliku adalah Tong Lem, anak keturunan keluarga Tong kenapa sudih hidup di kalangan pelacuran, walau keluarga Tong kami menggunakan racun dan emgi, namun peraturan keluarga kami jauh lebih ketat, lebih keras dan disiplin dibanding tujuh perguruan besar dari aliran lurus, putera putri keluarga Tong, selamanya suka mencampuri urusan bulim yang tidak semestinya, suaranya tenang tapi tegas, tapi kami sudah bertekad untuk melakukan sesuatu yang menggemparkan, apa tujuan kalian kelaliman, hanya itu tujuan kami, menentang kelaliman betul, menentang kelaliman, kami tidak berani melanggar peraturan keluarga, supaya gerakan kita leluasa, terpaksa aku bersembunyi dalam kalangan pelacuran, selama tiga tahun ini, kami sudah menghimpun suatu kekuatan besar untuk menentang kelaliman, sayang sekali sejauh ini kekuatan kita pun belum memadai, yang lem HWI tiba-tiba menimbrung, karena organisasi lawan lebih ketat dan keras, kekuatan mereka pun lebih besar, siapa pemimpin mereka tanya Jiu Chui Jing, seorang yang pantas dibunuh, dia itulah penyakit hatimu, yang lem HWI diam, diam artinya mengakui, kau hendak memakai Hong Jiokling milikku untuk membunuhnya? Kelaliman ditempas dengan kelaliman, pembunuhan dicegah dengan membunuh, Jiu Chui Jing menatapnya, lalu menatap Fo Ang Soat pula, mendadak dia berkata, bukalah Hiacu di kakiku, mari ikuti aku, setelah melewati gambar dinding besar dan indah itu, mereka menerobos hutan bambu serta rumpun kembang anggrek, melewati jembatan bambu sembilan liku, maju lebih jauh pula, sinar pelita mulai jarang-jarang, taman yang gelap terasa sepi lengang dan seram, sehingga sinar api pun menjadi guram gelap, dibanding gedung-gedung berleteng yang megah dan angker di bilangan depan, di sini seperti berada di dunia yang lain, rumah besar di sini juga serba gelap, dingin lembab dan menggiriskan, di dalam rumah dipasang ratusan dian, sinar api yang kelap gelip seumpama api setan, di belakang setiap dian berdiri sebuah lingpei, di atas lingpei tertulis nama-nama almarhum, nama tokoh besar yang belum lama ini masih malang melintang di kangong, melihat retan lingpei ini, sikap bingguat sim kelihatan serius dan himat, dia tahu mereka adalah para korban yang mati di bawah Hong Jiok Ling, dia mengharap di sini akan ditambah lagi sebuah lingpei dengan satu nama, Kong Cugi. Leluhur kita khawatir bila anak cucunya terlalu ganas membunuh manusia, maka di sini didirikan tempat penyimpanan perabuan mereka, supaya arwah mereka tenteram dan masuk surga, maka selanjutnya mereka mulai memasuki urat nadi Hong Jiok San Cheng, mereka masuk lewat sebuah lorong, lorong yang berbelak-belok, trali besi yang mereka lewati entah ada berapa lapis. Tanpa bersuara mereka terus beranjak di belakangnya, seolah-olah mereka sedang memasuki sebuah kuburan raksasa peninggalan raja-raja pada dinasti ribuan tahun yang lampau, gelap dingin, lembab juga serba misterius. Pintu besi terakhir ternyata terbuat dari papan baja setebal tiga kaki, beratnya adalah laksaan kati. Di atas pintu ini terdapat tiga belas lubang kunci. Semula tiga belas kunci berada di tangan tiga belas orang, tapi sekarang teman yang patut dipercaya betul-betul makin jarang. Maka sekarang mereka tinggal enam orang, semua adalah orang-orang tua yang sudah beruban, di antaranya ada keturunan dekat atau famili keluarga Hong Jiok San Cheng sendiri, ada pula sesepuh dunia persilatan yang sudah kenamaan di Bulim. Asal-usul dan kedudukan mereka berbeda, namun persahabatan mereka serta loyalitasnya terhadap Hong Jiok San Cheng cukup membuat Jiu Chui Jing percaya kepada mereka. Demikian pula kung fu kalian lebih meyakinkan lagi, Jiu Chui Jing menjelaskan. Cukup Jiu Chui Jing menepuk tangannya dua kali, enam orang segera muncul seperti gerakan setan, pendatang yang paling cepat ternyata bermata tajam bagai matu elang, gerak-geriknya juga seringan dan setangkas elang, mukanya yang sudah tergembleng di bawah hujan dan terik matahari penuh dihiasi codat bekas bacokan yang malang melintang tidak keruan, kalau tidak salah, dia bukan lain adalah putsi sinengkong suncu yang dahulu pernah menggetarkan padang pasir di luar perbatasan. kunci terikat pada rantai di atas badannya, kunci terakhir ternyata berada di tangan Jiu Chui Jing. Dengan cermat bingguat sim memperhatikan dia membuka kunci terakhir, waktu dia menoleh pula, bayangan ke enam orang itu sudah tidak kelihatan, saya umpama setan dedemir yang sengaja diutus dari neraka oleh para leluhur keluarga Jiu yang berkuasa di perkampungan ini. Di belakang pintu besi tebal ternyata adalah sebuah rumah batu, dindingnya sedah lumutan, di sini tersulut tenam lentera. Cahaya api guram dingin dan menyeramkan, di empat penjuru terdapat rak senjata, seperti pajangan saja terdapat berbagai jenis senjata tajam, di antaranya malah ada yang belum pernah terlihat oleh Yan Lam Hui, entah itu senjata yang pernah digunakan leluhur keluarga Jiu atau Gaman yang dipakai musuh mereka, bahwa senjata itu masih utuh dan tersimpan di sini, namun jiwa raga mereka sudah tiada, tulang belulangnya pun sudah tak tersisa lagi. Jiu Cui Jing mendorong sebuah batu raksasa pula, di dalam dinding batu ternyata tersembunyi sebuah amari besi, apakah Hong Jiok Ling tersimpan di dalam amari besi ini? Semua menahan napas, mengawasinya membuka amari besi itu, lalu dengan laku hormat mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana yang berukir indah dan kuno. Tiada yang menduga bahwa yang tersimpan di dalam kotak kayu bukan Hong Jiok Ling, tapi adalah selembar kulit tipis yang sudah kuning seperti malam. Bing Watsim tidak ingin menyimpan rasa kecewanya, katanya sambil mengerut alis, apakah ini sikap Jiu Cui Jing serius dan hormat? Sahutnya kering, inilah wajah seorang, Bing Watsim terkesiap, tanyanya, apakah kulit yang dibeset dari wajah seseorang Jiu Cui Jing manggut-manggut, sorot matanya diliputi kedukaan, katanya rawan, karena orang ini kehilangan selatu barang yang amat penting, merasa malu untuk hidup lebih lanjut, sebelum bunuh diri dia meninggalkan pesan, menyuruh orang membeset kulit mukanya sebagai peringatan bagi anak keturunannya kelak, dia tidak menjelaskan nama orang itu namun semua tahu siapa yang dia maksud. Bahwa Jiu Ithang dikabarkan mendadak mati, peristiwa ini pernah menimbulkan rasa curiga kaum perselatan masa itu, sampai sekarang baru rahasia itu dibongkar oleh Jiu Cui Jing. Merinding sekujir badan Bing Watsim, agak lama kemudian baru dia menghela napas panjang, katanya, peristiwa ini sebetulnya tidak perlu kau beberkan di hadapan kita, sebetulnya memang pantang untuk ku beberkan, ucap Jiu Cui Jing dengan suara berat, tapi aku ingin supaya kalian percaya, bahwa sejak lama Hong Jok Ling sudah tidak berada di Hong Jok San Cheng, Bing Watsim bertanya, tapi bagaimana dengan orang-orang yang mati di perkampungan Merak ini, membunuh orang banyak caranya, Jiu Cui Jing menukas dingin, tidak pasti harus menggunakan Hong Jok Ling, mengawasi kulit manusia di dalam kotak kayu cendana, terbayang dalam menak Bing Watsim bagaimana orang itu gugur secara ksatria untuk menebus dosa kesalahannya. Lalu timbul penyesalan dalam hatinya, semestinya dirinya tidak kemari saja. Demikian pula Yanlem HWI, dia kelihatan juga amat menyesal. Pada saat itulah terdengar suara blam yang cukup keras, pintu besi setebal itu telah menutup sendiri. Menyusul terdengar pula suara klik, klik, klik secara beruntun 13 kali, 13 lubang kunci di sebelah luar ternyata sudah digembok. Berubah air muka Bing Watsim. Yanlem HWI juga menghela nafas, katanya, bukan saja tidak pantas kami kemari, juga tidak patut tahu rahasia ini, lebih tidak pantas lagi secara sembrono mentrobos di hadapan arwah para ciampu yang menghuni tempat ini, kami memang patut mampus, Jiuchuiing mendengarkan dengan tenang, tiada perubahan di wajahnya. Yanlem HWI berkata pula, tapi jiwaku ini sudah menjadi milik Fo'ang So'at. Fo'ang So'at tidak pantas ikut mati sini, aku juga tidak harus mati, jengek Jiuchuiing tiba-tiba. Yanlem HWI melotot dengan kaget. Bing Watsim menyela, ini bukan kehendakmu bukan, sahut Jiuchuiing tegas. Bing Watsim makin kaget, serunya, lalu siapa yang mengunci pintu dari luar? Tempat serahasia ini, orang luar mana bisa masuk kemari sedikitnya masih ada enam orang, sahut Jiuchuiing. Tapi mereka adalah sahabatmu, aku pernah bilang, tidak sedikit manusia di dunia ini yang mau menjual kawan, sekarang baru Fo'ang So'at bersuara, satu di antara keenam orang itu pasti adalah pengkhianat. Siapa yang kau maksud tanya Bing Watsim? Fo'ang So'at tidak menjawab, malah bertanya pada Jiuchuiing, yang membuka kunci pertama apakah Kongsun Chu Jiuchuiing mengangguk, mulutnya mengiakan. Baru sekarang Bing Watsim bertanya, apakah Put Si Sin Eng, elang sakti yang tidak pernah mati, Kongsun Chu yang sudah hampir mati beberapa kali itu Jiuchuiing mengiakan saja. Yanlem HWI bertanya, lawan duelnya yang terakhir bukankah Kong Chu Ji? Betul, sahut Jiuchuiing. Yanlem HWI memandang Bing Watsim, Bing Watsim menatap Fo'ang So'at, ketiga orang ini terkancing mulutnya. Soal ini tidak perlu ditanyakan lagi. Bahwa Kongsun itu lolos dari tangan Kong Chu Ji, kejadian itu memang sudah dianggap kejadian ajaib dunia perselatan. Baru sekarang mereka sadar kejadian itu bukan lagi ajaib, karena Kong Chu Ji sengaja mengampuni jiwa Kong Sun Chu, sekaligus merangkulnya untuk dijadikan kamrat di dalam melaksanakan tipu dayanya. Sekarang persoalan terpenting satu-satunya adalah adakah jalan keluar kedua dari tempat ini? Tidak ada, jawaban Jiuchui Jin cekak tapi jelas, gudang harta mana mungkin dibuatkan pintu kedua? Setelah menghela nafas panjang pula, sekujur tubuh Bing Watsim terasa lemas lulai, arwahnya seolah-olah meninggalkan jazad kasarnya. Kamar ini ditutup oleh daun pintu besi setebal tiga kaki dengan dinding tebal enam kaki, peduli manusia manapun yang terkurung di dalam kamar batu seperti ini, satu hal yang masih bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian. Mendadak Yan Lem Hwi bertanya pula, apakah di sini ada arak ada, sahut Jiuchui Jing? Hanya seguchi, seguchi arak beracun, arak beracun juga mending daripada tiada arak ujar Yan Lem Hwi tertawa. Bagi seorang yang kerjanya hanya menunggu kematian, apa salahnya minum arak beracun? Maka Yan Lem Hwi menemukan guci arak itu, dengan bernafsu dia membuka tutupnya yang tersegal, mendadak sinar golok berkelebat, guci arak itu pun wancur. Fo'ang So'at berkata dingin, jangan lupa jiwamu ini milikku, mau mati akulah yang harus turun tangan, kapan kau akan turun tangan? Tanya Yan Lem Hwi. Kalau betul-betul sudah putus asa, sahut Fo'ang So'at. Sekarang masih adakah harapan hidup bagi kita bila manusia masih hidup? Maka harapan itu tetap ada, Yan Lem Hwi tertawa lebar, serunya, bagus, baiklah, selama aku masih hidup, tidak akan kulupakan nasihatmu ini, Fo'ang So'at tidak banyak bicara lagi, perhatiannya tertuju ke rak-rak senjata yang berada di empat penjuru itu, entah apa sebabnya dia kelihatan tertarik sekali. Perlahan dia beranjak ke sana, setiap senjata pasti diperiksa dan ditelitinya dengan seksama. Kamar batu yang lembat basah ini lambat laun terasa pengek dan gerah, Jiuchui Jing meniup padam tiga lentera, mendadak dilihatnya Fo'ang So'at menarik keluar sebatang cukupian, ruyung ruas bambu, dari rak senjata. Ruyung tiga ruas seperti bambu ini terbuat dari baja murni, bobotnya teramat berat, namun bentuknya kelihatan tidak seberat bobotnya. Lama Fo'ang So'at menimang-nimang ruyung itu, tanyanya kemudian, dari manakah senjata ini Jiuchui Jing tidak lantas menjawab, dari dalam almari dia mencari sejilid buku catatan yang cukup tebal, setelah meniup derbunya, mulai dia membalik halaman demi halaman sampai belasan lembar, baru perlahan dia bersuara, itulah peninggalan Hei Tengkei, Hei Tengkei dari Piliktong di Kang Lam Fo'ang So'at menegas. Jiuchui Jing mengangguk, katanya, senjata api dari Piliktong menjago segala macam senjata rahasia di dunia ini, namun sejak Hong Jiok Ling muncul dalam percaturan dunia persilatan, perbawa mereka semakin pudar dan menurun, karena itu Hei Tengkei mengumpulkan kamrat-kamratnya menyerbu kemari, maksudnya hendak menghancurkan Hong Jiok San Cheng, sayang sekali sebelum dia bertindak, jiwanya sudah melayang oleh bulu merak, mendadak bercahaya mati Fo'ang So'at, tanyanya menegas, dia belum turun tangan sudah mati di bawah Hong Jiok Ling. Jiuchui Jing manggut-manggut, katanya, kejadian meski sudah seratus tahun yang lampau, namun di dalam buku ini peristiwa itu dicatat dengan jelas, Bing Watsim berkata, pernah juga aku mendengar tentang bulim Chiampo ini, ku ingat nama julukannya adalah Piliktian, Ruyung Gledek, perlahan Fo'ang So'at mengangguk, kembali dia mulai beranjak menyusuri dinding. Tangan kanan memegang golok, tangan kiri menggenggah meruyung, namun matanya terpejam, gayanya berjalan meski lucu, rona mukanya justru setenang padri agung yang sedang semadi. Semua menahan napas, mengawasi gerak-geriknya, keheningan mencekam seluruh kamar batu ini. Mendadak sinar golok berkelebat pula, cahayanya kelihatan lebih terang dari tabasan di waktu menghancurkan guci di tangan yang lem HWI tadi. Jelas untuk bacokan kali ini, Fo'ang So'at telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, walau matanya terpejam, goloknya ternyata tepat menusuk celah-celah batu di atas dinding. Dia tidak melihat dengan mata, namun melihat dengan hati, dengan perasaan, dengan isting. Sekali tusuk, seluruh betang goloknya ternyata amblas ke dalam dinding. Fo'ang So'at menarik napas panjang, golok segera dicabut, setelah dia ganti cukotian di tangan kirinya sekarang yang menusuk, amblas pula ke lubang di mana tadi goloknya membuat lubang di atas dinding. Pada saat itulah terdengar ledakan menggelegar, cukotian ternyata meledak di dalam celah-celah dinding. Dinding yang dibangun dengan batu-batu persegi sebesar 6 kaki itu ternyata berguguran dan ambruk oleh getaran dasyat dari ledakan itu. Lekas sekali keadaan kembali menjadi tenang, sepi lengang, dinding yang semula rapi kini sudah ambrol dan bolong. Golok Fo'ang So'at sudah kembali ke sarungnya, dengan suara tawar dia berkata, senjata aktif buatan pilik tong dari Kang Lam memang nyata tiada bandingannya di dunia, Jiu Chu'i Jing, Bing Huat Sim dan Nian Lam Hwi mengawasinya diam saja, sorot meti mereka diliputi rasa kagum dan hormat. Dari mana kau tahu kalau di dalam cukupian ada tersimpan bahan peledak aku tidak tahu, sahut Fo'ang So'at. Aku hanya merasa bobotnya tidak semestinya seringan itu, oleh karena itu aku menduga di dalamnya tentu kosong, kebetulan aku teringat kula pada nama Hei Teng K, pertempuran besar yang terjadi waktu Hei Teng K bersama kawan-kawannya menyerbu Hong Jok San Cheng memang terkenal sebagai pertempuran paling besar di bulim kala itu. Seluruhnya ada 72 pertempuran dasyat yang terkenal di kalangan perselatan masa itu, paling sedikit ada 7 kali terjadi di Hong Jok San Cheng. Kenyataan sampai sekarang Hong Jok San Cheng masih berdiri sampai sekarang, masih jaya dan didaya. Akan tetapi begitu mereka keluar dari lubang bekas ledakan itu, segera mereka melihat Hong Jok San Cheng yang tak pernah ambruk meski sudah mengalami beberapa kali bencana ini sekarang sudah menjadi puing-puing yang rata dengan bumi, 9 lapis bangunan beruntun, 36 gedung berloteng seluas 80 li, seluruhnya sudah terbakar habis tinggal puing-puing saja yang masih mengepulkan asap. Aliran darah masih belum kering, Jiu Chu Wijing sekarang sedang berdiri di antara genangan darah tak jauh dari puing-puing itu. Bangunan seluas 80 li jauhnya yang sudah bertahan selama 30 turunan dengan 500 jiwa manusia, kini sudah hancur lebur. Hancur secara aneh, lenyap secara misterius. Jiu Chu Wijing tidak bergerak, juga tidak mengucurkan air mata, dendam kesumat ini sudah tidak bisa ditawarkan dengan hanya cucuran air mata. Sekarang yang terpikir hanyalah ingin mengucurkan darah. Sayang dia tidak melihat dan tidak tahu siapa penyebab bencana ini. Cuaca buruk, tanah seluas ribuan li kecuali mereka berempat, seolah-olah tiada kehidupan lain. Yan Lam Hwi berdiri jauh di sana, sikapnya kelihatan lebih menderita dan duka daripada Jiu Chu Wijing. Sudah lama Fo Ang Soat menatapnya, katanya dingin, kau sedang menyesal dan bertobat, semua adalah gara-garamu sehingga bencana ini terjadi? Yan Lam Hwi manggut-manggut, beberapa kali ingin bicara namun selalu batal, kontradiksi dalam sanuberinya sedang bergelut dengan batinnya sehingga dia merasa amat menderita. Akhirnya dia tidak tahan dan tercetuslah perkataannya, inilah yang ketiga, yang ketiga Fo Ang Soat menegas. Pertama di Hang Hang Kip, kedua di Taman Kembang keluargani dan sekarang adalah yang ketiga, Yan Lam Hwi bicara cepat karena dia sudah berkeputusan untuk membeber segala rahasia ini secara terbuka. Di dunia sekarang ini, orang yang memiliki kungfu paling tinggi bukan kau, tapi adalah Kong Chugi, dia bicara secara jujur, golokmu memang sudah hampir mencapai tiada taranya, tapi ini mempunyai satu ciri, dan kau Fo Ang Soat balas bertanya. Yang kuyakinkan adalah sin kiam, hati pedang, gi kiam, arti pedang, di mana hati mempunyai selera, apapun tiada yang dapat memberendungnya. Itulah salah satu jenis puncak kesempurnaan dari ilmu pedang, jika latihan berhasil mencapai taraf yang tiada taranya, maka ilmunya itu tidak akan mendapat tandingan di seluruh jagad, dan kau gagal melatihnya ilmu pedang itu laksana sebuah pintu yang mempunyai 13 kunci, jelas aku sudah memperoleh seluruh kuncinya, tapi setelah aku membuka kunci ke-12, kunci terakhir justru tidak kutemukan, dengan tertawa getir yang lem HWI berkata lebih lanjut, oleh karena itu, setiap kali turun tangan, aku selalu merasa tenaga tidak memadai dengan hasrat keinginan. Ada kalanya sekali tusuk jelas telak mengenai sasaran, namun pada detik terakhir ternyata meleset hampir satu dim, bagaimana dengan Kong Cugi tanya Fo Ang Soat? Bukan saja kungfunya sudah sempurna, malah tiada titik kelemahan yang dapat dibuat sasaran. Di kolong langit ini, mungkin hanya ada dua benda yang dapat menandingi dia, pertama ialah Kong Jiok Ling Fo Ang Soat menegas, kedua ialah Tian Te Kiao Cheng In Yang Tai Pibu, dalam buku ini tercatat tujuh jenis kungfu yang paling hebat, jahat dan lihai sejak zaman dulu hingga sekarang. Konon waktu buku ini selesai ditulis, dari langit hujan darah, tengah malam setan pun menjerit tangis, penulisnya setelah mengakhiri huruf terakhir juga mati dengan tumpah darah. Sudah tentu Fo Ang Soat juga pernah mendengar legenda ini. Tapi setelah buku itu berhasil ditulis lantas lenyap tak keruan parannya, bahwasannya tiada kaum perselatan di Kang Ho yang pernah melihat atau membacanya, Yan Lem Hwi berkata, memang sudah lama buku ini putus turunan, artinya tidak keruan parannya, tapi belakangan ini memang betul-betul telah muncul, muncul di mana Fo Ang Soat menegas. Di Hang Hang Kip, setahun yang lalu dia pun pernah ke Hang Hang Kip untuk mencari buku itu, kebetulan waktu itu Fo Ang Soat juga berada di sana. Waktu itu aku juga mengira kehadiranmu di sana juga lantaran buku itu, maka aku beranggapan bahwa kau juga sudah mau diperalak serta menjadi antek Kong Cugi, maka aku tidak segantulun tangan kepadamu, tapi dia yang kalah, kalau dia ingin membunuh Fo Ang Soat. Fo Ang Soat justru tidak membunuhnya, karena itu terjadilah rangkaian cerita yang berkepanjangan ini. Setelah pertempuran dengan kau itu, hati lulus semangat lumpuh, dua jam kemudian baru aku putar balik ke Hang Hang Kip, waktu itu Hang Hang Kip ternyata sudah menjadi kota mati, Kong Cugi telah menyikat dan membantai seluruh penghuni kota kecil itu, agaknya dia pun tidak berhasil, sehingga terjadilah peristiwa kedua yang mengerikan. Pagi hari itu, empat di antara Nisi Jit Kiat, tujuh ksatria keluarga Nih, juga berada di Hang Hang Kip, mereka datang secara terburu-buru dan pergi dengan tergesa-gesa, sebetulnya tidak menarik perhatian orang lain, namun aku tidak tahan untuk tidak menemui mereka, ingin aku mencari berita, tak nyana karena kedatanganku, terjadi perubahan pada taman besar yang tersohor sejak 13 turunan kakek moyang mereka, taman itu telah hancur lebur menjadi tempat yang tak berverguna lagi, sesaat dia berpikir, lalu menambahkan, pada hari itu juga, pertama kali aku bertemu dengan Bing Guat Sim, waktu itu dia baru pindah ke sana belum genap 5 hari, mengepal kedua tinju foang soat, agak lama kemudian dia berkata perlahan, walau sampai sekarang kau sendiri belum pernah melihat buku taipi bu itu, namun akibatnya justru teramat fatal, entah berapa jiwa dan harta telah hancur karenanya, yang lem HWI juga mengepal tinju, desisnya geram, oleh karena itu aku harus mengganyang Kong Cugi, untuk membalaskan sakit hati para korban itu, karena itu pula dia pun harus membunuhmu, mereka tidak melanjutkan pembicaraan ini, karena Jiu Chui Jin sudah beranjak perlahan mendekat, wajahnya tetap tidak menunjukkan perasaan apa-apa, demikian pula sepasang matanya yang semula tajam berkilat kelihatan hambar dan lengang, berdiri di hadapan mereka, lama dia diam saja seperti patung, lalu dengan suara seperti mengigau berkata, seluruh warga keluarga Jiu sudah mati, namun mayat mereka seluruhnya lengkap, hanya kurang satu saja, Kong Sun Tufo Ang Soat menegas, Jiu Chui Jing mengangguk, katanya, untuk menyikat habis keluarga Jiu bukan pekerjaan yang gampang, pihak mereka juga pasti akan jatuh korban, namun korban musuh seluruhnya sudah disingkirkan, yang lem HWI menyelutuk, sepak terjang mereka memang bersih dan cekatan, tidak meninggalkan bekas dan jejak, tapi orang sebanyak itu tak mungkin bisa lenyap begitu cepat, peduli dengan care apapun mereka menyingkir, sedikit banyak pasti akan meninggalkan jejak, jejak itulah sumber penyelidikan kita, demikian Fo Ang Soat mengutarakan pendapatnya. Jiu Chui Jing menatapnya, sorot matanya menampilkan rasa kagum, katanya mendadak, istriku sering sakit, di dalam kota ada pula seorang biniku, sekarang dia sedang hamil, jika dia melahirkan seorang putra, maka dialah keturunan keluarga Jiu kami satu-satunya, perlahan dia melanjutkan, dia si co bernama Gio Chin, ayahnya bernama Cho Tong Lei, seorang piawasu, Fo Ang Soat dia mendengarkan, setiap patah kata didengarnya dengan penuh perhatian. Setelah menghela nafas panjang Jiu Chui Jing berkata pula, persoalan ini sepantasnya ku bereskan sendiri, tapi aku sudah tidak mampu lagi, bila aku harus bertahan hidup, kelak di alam baka aku tetap malu bertemu dengan para leluhur Jiu kita, yang lem hawe segera meraung galak, serunya beringas, kau tidak boleh mati, memangnya kau tidak ingin menuntut balas mendadak Jiu Chui Jing tertawa, tawa yang lebih mengenaskan dari tangisan, menuntut balas? Kau suruh aku menuntut balas? Tahukah kau orang macam apa Kong Chugi sebetulnya? Tahukah kau berapa kekuatan yang tergenggam di tangannya sudah tentu yang lem hawe itau, tiada orang lain yang tahu sejelas dirinya. Kecuali Jito Akyampe yang sudah punya sejarah keemasan, mereka bersama Keipang dalam kalangan Kangong, masih ada 39 organisasi yang mempunyai kekuatan besar. Paling sedikit separoh diantaranya mempunyai ikatan atau hubungan erat dengan Kong Chugi, diantaranya pula sedikitnya ada 9 organisasi yang langsung berada di bawah kekuasaan Kong Chugi. Jago-jago kosenda lembulin, entah betapa banyak yang telah diperalat dan sudi menjadi anteknya. Di antara para pengawal pribadinya, ada dua orang yang memiliki kufu yang susah diukur. Sudah siap yang lem hawe menuturkan apa yang dirinya ketahui, namun Jiu Chui Jing sudah tidak ingin mendengar. Dia masih berdiri tidak bergerak, namun dari tujuh lubang panca indranya mendadak mengucurkan darah segar. Waktu dia terjungkal roboh, kebetulan dikejauhan berkumandang kokok ayam yang pertama. Letak Hong Jok San Cheng di apik dua gunung, sungai lebar terbentang luas di belakangnya. Gunung cukup tinggi, keadaan belukar jelas tidak mungkin dilalui mereka yang menggotong para korban, arus sungai juga jelas, ombak bergolak, perahu tak mungkin bisa menyeberang. Perkampungan merak terjaga ketat dan keras, semuanya berkepandayan tinggi, untuk mengganyang mereka seluruhnya, paling sedikit memerlukan lima puluhan tenaga jago-jago silat kelas wahid. Umpama benar orang-orang itu datang dari arah gunung dan menyeberang sungai, untuk mengundurkan diri jelas hanya arah depan paling leluasa. Di depan adalah hutan lebar, jalan raya lapang dan lebar, namun kenyataan tiada bekas tapak kaki kuda atau bekas tergelasnya roda kereta, tapak kaki manusia juga tidak kelihatan. Bing Wat Sim mengertak gigi, katanya, apapun hari ini kita harus dapat menemukan orang ketiga, kecuali Cho Giok Chin dan Kong Sun Tung, masih ada siapa lagi tanya Fo Ang Soat. Merak, sahut Bing Wat Sim, dia sudah tunduk kepadaku, kusuruh dia kembali menjadi agen rahasia pihak kita, dia pasti dapat memberi sedikit keterangan kepada kita, yang lem HWI menjengek, katanya, sayang sekali setiap keterangan yang dia berikan bukan mustahil merupakan perangkap, perangkap Bing Wat Sim menegas. Kau bilang diajari terhadapmu, tapi aku berani bertaruh dia pasti lebih takut terhadap Kong Chugi, jika bukan dia yang membocorkan rahasia kami, bagaimana mungkin Kong Chugi secepat ini tahu kami berada di Kong Jok San Ceng, mungkinkah serbuan mereka juga begini kebetulan? Bing Wat Sim menggereget gemas, desisnya, bila analisamu benar, lebih besar hasratku untuk mencarinya, tapi orang pertama yang kita cari bukan dia ujar Fo Ang Soat, tapi Co Giyok Chin, tiada orang kenal Co Giyok Chin, tapi Co Teng Lei justru seorang yang terkenal sebagai setan arak. Saat itu dia sedang mabuk, tubuhnya meringkuk di bawah pohon yang rindang dalam pekarangan, namun begitu mendengar nama Jiuchu I Ching, mendadak dia berteriak dan memaki, bintang tua itu, kuanggap dia sebagai teman. Sekarang nambi yang dia justru malah menggernet putriku, mereka tidak menyumbat mulutnya, makin kotor caci makinya, makin membuktikan bahwa persoalan ini memang benar terjadi, asal dapat mempertahankan anak keturunan Jiuchu I Ching ini, umpama dia harus mencaci tiga hari tiga malam juga tidak jadi soal. Tapi putrinya justru tidak betah tinggal di rumah lagi, dia minggat pak keruan paranya, secari kertas dia taruh di atas meja riasnya, seorang nona cilik yang menguncir rambut panjangnya sedang mendekat meja menangis terisak-isak. Surat di atas kertas itu berbunyi, putrimu tidak berbakti, membikin kotor nama baik keluarga, demi orok yang ku kandung ini, tak mungkin aku menebus dosa dengan kematian titik. Nona cilik itu memberi keterangan, terpaksa siochia minggat, aku tak berhasil menahannya, kau tahu dia pergi kemana kalau aku tahu, sudah tentu aku menyusulnya, buat apa aku berada di sini sendirian, kalau dalam rumah ada setan arak, siapapun takkan sudi tinggal di sana, maka terpaksa mereka meninggalkan rumah itu. Tapi mereka harus menemukan Cho Giok Chin, dunia seluas ini kemana mereka harus mencari seorang? Mendadak Bing Guat Sim berkata, ada satu tempat pasti dapat menemukan dia, Yanlem Hwi segera bertanya, di tempat mana kalau ayahnya tidak tahu tentang hubungan gelap ini, Jiuchu Wijing tentu sudah menyediakan suatu tempat untuk pertemuan mereka secara tetap. Kalau majikan sebuah toko kain yang berdagang kecil-kecilan dapat memelihara seorang gundik yang cantik, masih muda lagi apalagi seorang Cheng Chu Hong Jiok San Cheng. Sayang sekali tempat pertemuan gelap itu pasti amat rahasia, Jiuchu Wijing biasanya juga bekerja amat peliti dan hati-hati, kecuali mereka sendiri yang tahu, lalu siapa pula yang mengetahui? Pasti ada orang lain yang tahu, siapa nona cilik berkuncir itu, Bing Guat Sim bicara dengan penuh keyakinan. Hubungan antara Syochia dengan pelayan pribadinya ada kalanya seperti hubungan kakak beradik yang intim, kalau aku yang melakukan perbuatan itu, jelas tidak akan bisa mengelap dobi Sing Song. Sing Song adalah nama nona cilik berkuncir itu. Dilihat wajahnya serta lirikan matanya, kelihatan bahwa nona cilik itu cerdik pandai, tadi dia hanya bersam diwara dan sengaja ditunjukkan di depan kita, dalam jangka setengah jam, secara diam-diam dia pasti akan pergi menemuinya. Inilah rekaan Bing Guat Sim dalam hati, jadi pikirannya ini tidak dia utarakan. Kenyataan memang demikian, setengah jam kemudian nona cilik itu diam-diam menyelingap keluar dari pintu belakang, secara sembunyi-sembunyi berlari memasuki sebuah gang sempit di sebelah kiri. Diam-diam Bing Guat Sim menguntitnya, Fo'ang So'at dan Yanlem Hwi juga menguntit Bing Guat Sim. Seorang gadis perawan apapun tidak leluasa bergerak, oleh karena itu tempat di mana dia sering mengadakan pertemuan gelap dengan kekasihnya pasti tempat yang tak jauh dari rumahnya, dugaan Bing Guat Sim memang tidak keliru, tempat itu memang terletak di sebuah gang sempit yang terletak di ujung jalan raya sebelah timur, tembok tinggi pintu sempit, di mana ada sebuah pekarangan kecil yang sepi bersih, di dalam pekarangan tumbuh sepucuk pohon murbay, di pinggir tembok ke sana berderet belasan fas kembang dengan bunga beraneka warna yang sedang mekar. Pintu sempit itu tidak terkunci atau terpalang dari dalam, hanya dirapatkan saja seperti sengaja menunggu kedatangan nona cilik ini, setelah longat-longat kesekelilingnya, lalu mendorong pintu menyelingap masuk, dari sebelah dalam dia tutup serta dipalang lagi. Kembang yang mekar itu seperti berlomba kecantikan memancarkan bau harum semerbak, daun pohon gemersik ditiup angin, tiada bayangan orang di dalam pekarangan bersih ini. Kau masuk dulu, kami menunggu di luar, Bing Guat Sim tahu kedua lelaki ini pasti tidak mau ikut terobosan di kamar seorang gadis, karena mereka adalah lelaki sejati, lelaki tulang, lelaki di antara lelaki. Mereka mengawasi Bing Guat Sim melompati tembok terus masuk ke dalam, menunggu setian lamanya, harum kembang merangsang hidung menyegarkan badan. Pekarangan ini sepi dan lengang, namun mendadak terdengar sebuah jeritan, itulah jeritan Bing Guat Sim. Bing Guat Sim bukan jenis perempuan yang mau sembarangan menjerit kecuali menghadapi sesuatu yang mengerikan. Penerangan dalam rumah agak guram, nona cilik yang mengunci rambutnya tampak mendekam di meja, kunci rambutnya yang panjang dan legam itu melingkar di lehernya, menjerat tenggorokannya, kaki tangannya sudah dingin. Kaki tangan Bing Guat Sim juga dingin berkeringat, katanya gegetun, kita datang terlambat, nona cilik itu sudah mati terjerat lehernya, Cho Giok Chin pun tidak kelihatan bayangannya. Tiada orang yang bisa bunuh diri dengan menjerat leher dengan kunci rambutnya sendiri, lalu siapakah pembunuhnya? Kedua tangan yang lem hawe isaling genggam, tesisnya, hubungan rahasia Ji U Chui Jing dengan Cho Giok Chin agaknya bukan rahasia yang tidak diketahui orang lain, karena itu anak buah Kong Chugi bertindak selangkah lebih cepat dari mereka. Wajah Fo Ang Soat masih pucat, namun matanya mulai membara, dengan telit tidak mencari, dia berharap pembunuh itu meninggalkan bekas atau sesuatu yang tidak disengaja karena tergesa-gesa meninggalkan tempat ini. Sedikit kelalaian musuh merupakan sumber penyelidikan yang berharga dan itu cukup sebagai bekal yang tidak akan diabaikan oleh Fo Ang Soat. Kali ini hampir saja dia mengabaikan kesempatan itu, karena kelalaian musuh atau sumber penyelidikan itu terlampau nyata, seperti sengaja dipaparkan di depan mata. Di atas meja Rias berdiri sebuah cermin berbentuk hati, seseorang menggores tiga huruf yang ditulis dengan gimcu di permukaan kaca, tulisannya terlalu kasar, jelas Cho Giok Chin meninggalkan tulisan itu. Dalam keadaan gugup dan terburu-buru, sementara penculiknya juga tidak memperhatikan tulisan tangan di kaca itu. Kenapa sesuatu yang nyata justru jarang diperhatikan oleh orang? Padahal gimcu itu berwarna merah, merah seperti darah, tiga huruf itu berbunyi Jik Yang Koan. Jik Yang Koan adalah nama yang terlalu umum, banyak biara yang dihuni kawanan Tosu bernama Jik Yang Koan, kebetulan di kota ini hanya ada satu Jik Yang Koan. Dari mana dia bisa tahu kalau mereka hendak membawanya ke Jik Yang Koan mungkin secara tidak sengaja dia mencuri dengar percakapan musuh, atau di antara penculiknya itu ada Tosu dari Jik Yang Koan, dia dilahirkan di sini, sejak kecil dan tumbuh dewasa di sini pula, tidak heran kalau dia betul kenal mereka. Betul atau tidak, mereka harus ke sana, umpama musuh mengatur jebakan di sana, mereka juga harus coba meluruk ke sana. Di pekarangan luar Jik Yang Koan ternyata juga tumbuh sepucuk pohon yang rindang, pohon yang sama yang tumbuh di pekarangan kecil itu, sama tinggi sama besar dan sama rimbunnya. Asap dupa tampak mengepul di ruang pemujaan, tiada bayangan orang, tapi mereka tiba di pekarangan belakang, mereka mendengar percakapan orang. pekarangan yang sepi, suara orang yang dingin, hanya mengucap dua patah kata, silakan masuk, suara itu berkumandang dari kamar semadi di sebelah kiri, orang yang di dalam kamar seperti sengaja sedang menunggu kedatangan mereka. Agaknya di sini memang ada perangkap, namun kapan mereka pernah gentar menghadapi perangkap musuh? Tanpa pikir Fo'ang So'at langsung beranjak ke sana, pintu setengah dirapatkan, hanya sekali dorong lantas terbuka. Di dalam kamar ada empat orang. Asal dia berpendapat harus melakukan tugasnya, asal golok berada di tangannya, meski di depan ada barisan berkuda laksaan jumlahnya juga dia tidak akan mundur selangkah pun, apalagi hanya empat orang. Keempat orang itu, seorang sedang minum arak, dua orang sedang main catur, seorang lagi pemuda berbaju merah darah dengan sebilah pisau kecil sedang mengerik dan membersihkan kuku jarinya. Dalam kamar tidak dinyalakan lampu, rona muka pemuda ini mirip pisau di tangannya, putih semu hijau, warna hijau itulah yang mengerikan. Salah satu dari dua orang yang bermain catur, ternyata memang seorang tosu, rambut dan jenggotnya sudah hubanan, namun raut mukanya ternyata masih segar dan memerah seperti wajah anak kecil. Lawan bermainnya berpakaian hijau berkaos kaki putih, dan danannya sederhana, sebentuk cincin yang dipakai di jarinya ternyata adalah sebuah batu jadeh dengan permata yang tak ternilai harganya. Mendadak fo'ang so'at memicinkan mata, ujung matanya kedutan, wajahnya yang pucat mendadak bersemu merah yang ganjil. Karena orang yang sedang minum arak sambil menundukkan kepala sekarang perlahan mengangkat kepalanya. Melihat wajah orang ini, kaki tangan bingguat sim seketika dingin berkeringat. Seraut wajahnya yang penuh sodet bekas bacokan senjata tajam, metel elang hidung betet, siapa lagi kalau bukan putih sineng kongsun tu. Kongsun tu juga sedang mengawasi mereka, metel elangnya yang mencorong seperti membayangkan senyum sinis yang sadis, serunya, silakan duduk, dalam kamar semadi ini ternyata masih ada tiga kursi kosong, fo'ang so'at juga tidak sungkan, langsung dia berduduk. Menjelang pertempuran antara mati hidup, kalau bisa menyimpan sedikit tenaga juga pasti bermanfaat sekali. Karena itu yang lem HWI dan bingguat sim juga duduk, mereka juga insyaf sekarang sudah tiba saatnya detik-detik yang bakal menentukan antara mati dan hidup. terima kasih. terima kasih.